Tahanan Rutan Malabro yang kabur diduga sembunyi di Gorong-Gorong sebelum akhirnya ditangkap. Tahanan yang kabur di Rutan kelas 2B Bengkulu atau yang biasa disebut Rutan Malabro berhasil diamankan kembali oleh petugas rutan. Tahanan atas nama Solhan ini kabarnya berhasil diamankan oleh petugas pada Sabtu 21 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Solhan diduga berjam-jam bersembunyi di Gorong-Gorong yang berada tak jauh dari bangunan View Tower. Tampaknya karena sudah lelah bersembunyi di Gorong-Gorong, akhirnya Solhan memutuskan untuk keluar. Tak lama setelah Solhan keluar, dirinya langsung berpas-pasan dengan petugas rutan yang sedang melakukan pencarian. Selanjutnya, petugas langsung menangkap tahanan dan tahanan tersebut langsung dibawa kembali ke Rutan kelas 2B Bengkulu. Ya, tadi malam sudah kembali tertangkap. Ungkap Kepala Rutan kelas 2B Bengkulu, Farizal Antoni pada Sabtu 21 Januari 2023. Diketahui tahanan sendiri tertangkap oleh tiga petugas rutan yang tadi malam sedang melakukan pencarian di sekitar View Tower Bengkulu. Selanjutnya, tahanan tersebut kembali dibawa ke Rutan kelas 2B Bengkulu untuk kembali ditahan. Tertangkapnya di seputaran Tower di dekat rumah gubernur. Jadi yang bersangkutan memang memanfaatkan momen untuk menyusuri jalan untuk kabur, kata Farizal. Diberitakan sebelumnya tahanan yang sempat kabur namun berhasil kembali ditangkap tersebut sebelumnya terlibat kasus pencurian. Dirinya merupakan warga Jalan Suprapto dalam Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Yang bersangkutan baru saja masuk ke Rutan sekitar tiga bulan yang lalu, yaitu pada bulan Oktober 2022. Tahanan atas nama solan ini sebelumnya difonis kurungan selama tiga tahun penjara oleh pengadilan atas kasus pencurian. Dirinya diketahui melarikan diri dengan melompati tembok Rutan dari lantai dua kamar tahanannya. Kejadian tersebut terjadi pada saat di dalam Rutan sedang diadakan solat Jumat berjamaah. Solhan yang saat solat Jumat tidak ikut solat kembali ke kamar dan saat itulah dirinya nekat melompati pagar setinggi 10 meter. Terima kasih telah menonton!